selamat menikmati selamat menikmati kita bicara masalah orang atau badan yang merupakan penduduk dari suatu negara jadi misalnya saya penduduk Indonesia itu berarti dicakup dalam tax treaty atau badan perusahaan Indonesia yang didirikan di Indonesia itu merupakan suatu cakupan dari tax treaty atau juga penduduk dari kedua negara jadi kita tidak hanya bicara status sebagai single ini negara Amerika misalnya atau negara Indonesia tapi bisa juga orang atau badan yang punya status dua atau dual resident ini tercakup juga dalam tax treaty baik definisi orang maupun badan nah sekarang kalau misalnya ada dual resident bagaimana? ada orang atau badan yang merupakan penduduk dari kedua negara tax treaty tersebut mari kita ikuti selanjutnya kalau misalnya ada orang taruhlah disini orang yang sangat luar biasa kaya misalnya disini kita beri nama yang Indonesia misalnya namanya siapa ya kira-kira nama favorit Indonesia Budi misalnya karena sejak kecil kita sudah diajari untuk mengenal Budi misalnya Budi ini adalah seorang konglomerat Budi ini merupakan penduduk Singapura secara pajak tapi juga penduduk Indonesia secara pajak jadi dia punya dua status secara pajak ini yang kita sebut sebagai dual resident nah kalau ada status dual resident ini gimana? terus apa ini jadi dua-duanya tidak mengenakan pajak atau dua-duanya malah dikenakan pajak tidak karena fungsinya daripada tax treaty itu adalah membagi hak pemajakan ya dalam artian menghindari orang terkena pajak ganda atau menghindari orang tidak dikenakan pajak sama sekali maka status pajak ini harus diselesaikan cara penyelesaiannya gimana? ini sangat mudah ya yang pertama adalah dilihat permanent home ya treaty tidak menggunakan istilah house ya tapi disini home ya nah kalau misalnya kita lihat di negara-negara yang maju biasanya ada permanent address nah inilah sebenarnya permanent home daripada orang tersebut nah kalau misalnya budi ini dia punya permanent home lebih dari satu tempat gimana? kita masuk ke tahapan yang berikutnya jadi disini ternyata Singapura disini Indonesia disini dia punya home disini punya home selanjutnya kita harus lihat yang namanya closer vital interest atau apa ini? ini adalah sebenarnya kepentingan terbesar dia itu paling banyak ada di mana ya ini dilihat dari dua hal yang pertama adalah ekonomi yang kedua adalah personal ya ini mungkin yang lainnya tidak terlalu terpikir ya kalau kita bicara di ilmu yang lain jadi perpajakan itu sudah memikirkan sampai hal-hal yang seperti ini jadi taruhlah misalnya secara ekonomi dia ternyata di Indonesia dia mendapatkan 10.000 USD di Indonesia kemudian di Singapura dia menjenerate 4.000 USD maka otomatis dia adalah tax resident Indonesia dan sebaliknya ya sekarang gimana nih kalau misalnya ternyata dia punya ekonomi lebih besar di Singapura tapi ternyata personal relationnya ternyata lebih ada di Indonesia jadi di Indonesia ada family family ya disana ternyata dia hanya punya anak satu son ya nah kalau begini gimana berarti kita harus lihat juga tahapan yang ketiga ya sorry nih saya karena tulisannya agak rendah jadi saya harus agak merendah nih disini ya yang ketiga disini adalah kita mulai melihat jadi sudah ketahuan permanent home-nya kemudian ketahuan economic and personal relation-nya maka kita akan mencari yang namanya habitual habitual ya yaitu kita menghitung hari berapa lama sih dia tinggal di negara tersebut dan berapa lama dia tinggal di Indonesia ya jadi kalau misalnya dia di negara tetangga dia tinggal 190 hari di Indonesia hanya 100 hari ya maka dia otomatis dia jadi tax resident Singapura ya dan sebaliknya ini akan terjadi juga kalau ada di Indonesia kalau ini ternyata sama juga ya sama ternyata disini 100 disini 100 yang lainnya di tempat mana-mana berarti kita harus cari tahapan yang berikutnya ini tahapan yang sangat penting ya di treaty biasanya dia akan lihat nationality atau citizenship ya ada treaty-treaty yang menggunakan access nationality jadi dia sebenarnya national mana nih ya dia keluarga negaraannya mana tapi ada juga yang dilihat dari citizenship dia penduduk secara legal kependudukannya dia ada di mana ya nah kalau ini sama juga sama ternyata dia punya dua-duanya karena ada negara yang membolehkan seseorang punya dua keluarga negaraan maka yang kelima harus ketemu nih antara kantor pajak Indonesia atau kompeten pajak di Indonesia dan kompeten pajak di Singapura harus bertemu membahas ini membahas ini yang namanya adalah mutual agreement prosedur ya jadi tidak semudah itu kita menentukan seseorang ya menjadi penduduk Indonesia penduduk Singapura tapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan ya semoga ini bermanfaat karena ini sangat penting dan kalau misalnya ada pertanyaan atau komen silahkan sampaikan di bawah ini ya pertanyaan dan komennya ya mudah-mudahan ini bisa berguna buat Anda semua ya sekali lagi terima kasih sampai jumpa wabilawitaufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati